Apalagi sudah sesudah rumahnya di fungsikan Terus nanti tiba-tiba bocor Karena tidak ada perhitungan yang signifikan Cik, wu, tiko, dah mulai, no Saya nak bawa balik Joyang Tabu Zari Yang tadi berhasilnya di Port Bunga Saya akan bawa 1 Jumat Port Bunga bersama Sumbar Creative Forum Nah, di sana yang mengundang Daedri Assalamualaikum daedri Waalaikumsalam Sehat dah Alhamdulillah Beliau adalah salah satu bagian dari subsektor arsitek Ya Certus Teda Sebagai arsitek kini Seberapa penting sih sebetulnya arsitek di Sumatera Barat kini Jangan usah jauh-jauh dah Untuk Indonesia Tapi seberapa penting arsitek bagi masyarakat Sumatera Barat Sebetulnya kalau Kita berbicara arsitek Iya Arsitek itu kan Sebuah Pola ruang Keindahan dan kekokohan Tapi Kalau untuk di Sumatera Barat sendiri Mungkin Belum Belum Terlalu dikenal Artinya Belum dimanfaatkan Mungkin Bisa jadi Kalau orang memandang arsitek Arsitek itu Arsitek Pasti mahal Desainnya Gitu kan Jadi Jadi dari Dari itu tuh Yang membuat arsitek itu kurang berkembang Karena Pemikiran kita itu masih Apa ya Masih memikirkan Takut mengeluarkan budget yang mahal Untuk membayar arsitek Padahal kalau kita berbicara Arsitek itu sendiri Selain dari pola ruang dan keindahan Itu juga berbicara tentang kekokohan Apalagi Sumatera Barat itu Oh Ya kita Terhadap rencana mungkin Nomor sekian lah Artinya Sangat rawan lah Sebetulnya arsitek itu Mungkin Bisa dibilang 90% Sangat membantu Terhadap Kekokohan Bangunan tersebut Selain keindahan Yang kami tawarkan tadi Artinya Arsitek itu sendiri Pernahannya sangat-sangat besar Sebetulnya Tapi Pemahaman Masyarakat Apalagi di daerah Di daerah itu Dia paling Mengandalkan Ya Yang namanya Tukang tuwo Tukang tuwo Tukang tuwo itu artinya Mereka yang Yang dari Saiswa Telah Membicara rumah Jadi Modelnya itu-itu aja Yang mana Salah satu ruangnya Berderet kamar-kamar Ruang sebelahnya Ruang lepas Nah sebetulnya Dam arsitek itu sendiri Ini akan bisa menentukan Ketika tenaga Seorang arsitek Digunakan Untuk membangun rumah Atau sebuah Tampe Itu sebetulnya Banyak hal yang bisa Diambil keuntungan Contoh Kok secara awal Memenilai Ambo punya rumah Yang sebetulnya Terkesan luas rumah Dan udaranya lebih saja Itu fungsi arsitek Di sini kan diperlukan Betul Arsitek itu kan Dari penghawaan Pencahayaan Artinya Bagaimana Kehidupan Penghuni Di dalam rumah Atau sebuah hunian Itu menjadi sehat Sementara Pak banyak Apikia itu Tadi batu Pakai tenaga Arsitek Sekian Juta juta Apakah memang Semahal itu Sebetulnya Tidak Tidak Sebetulnya Kalau Ambo pribadi Karena kita Berbau di tengah Masyarakat Kita Tau lah Jadi Sebetulnya Kalau arsitek itu Tidak Tidak harus Mahal Artinya Sesuai dengan Budget Apalagi Kita ambilnya Membantu Artinya Ada Mungkin Kita sendiri Pribadi saya Misalkan Rumah ibadah Atau Atau Ada sebuah Keluarga Pengen membangun Tapi Dia tidak tahu Pola ruang yang Bagus itu Seperti apa Terus Bangunan itu Yang sehat itu Seperti apa Penghawaan dan Pencahayaan tadi Kita bantu Artinya Budgetnya Kalau kita Bunyikan Sekian Pasti dia masih takut dulu Keluar ruang banyak Jadi Kecuali Kecuali Itu tuh Pelaku bisnis Itu beda soal Tarif ya Beda soal Misalkan Pengembang Atau Mungkin sebuah Restoran Hotel Apasal macam Itu beda Orientasinya jelas Beda Apalagi Mengembang Sebuah kawasan Beda Tapi kalau Dibutuhkan ke masyarakat Apa salahnya Kita Menuangkan jasa kita Kalau dikasih Syukur Kalau tidak Alhamdulillah Beramal Setidaknya Untuk rumah Rumah ibadah Tadi Kemudian Mungkin Masyarakat Yang mungkin Punya Anggaran Pas-pasan Tapi mereka Mereka ingin Mewujudkan Rumah sehat Tadi Jadi arsitek Tidak hanya Hitung-hitungan Bara panjang Tanah Bara tinggi Bangunan Tidak seperti itu Berarti Lebih Pemanfaatan ruang Misal Pemanfaatan ruang Misal Kan Di daerah Tanah Tidak selalu Persegi Nanti ada yang Sudutan Apa selamanya Bagaimana kita Memanfaatkan Ruangan tadi Kalau Di desain Persegi Jadi ada Ruang mati Jadi Dari Disitu kita Tuangkan Ilmu arsitek Kita Bagaimana ruangan Tersebut Tidak menjadi Ruang mati Ruang yang bisa Dimanfaatkan Artinya Tidak Selalu Ruangan itu Harus Monoton Jadi ada Kesan Lapang Dan sehat Asri Selama Jadi arsitek Pernahkah Banyak Dimanfaatkan Oleh masyarakat Biasa Atau Pemisnis Tadi Atau Pemerintah Kalau Saya pribadi Lebih banyak Ke masyarakat Biasa Masyarakat Biasa Yang tadi Mungkin Dipengin Tampak Sederhana Tapi ada Kesan Sentuhan Arsitek Oke Beda Sentuhan Arsitek Dan Tukang Beda Jadi gini Kalau Tukang Itu Mungkin Monoton Lebih Monoton Kalau Sentuhan Arsitek Itu Mungkin Ada Suatu Space Atau Fasad Yang Mungkin Lebih Menonjol Artinya Lebih Memperliarkan Ke Arsitektural Keindahan Keindahan Berarti Kalau Arsitek Sangat Dekat Dengan Dunia Seni Berarti Ya Arsitek Itu Seni Seni Keindahan Tapi Dia Berbicara Tentang Pola Ruang Bangun Ruang Selesai Ternyata Ada Sentuhan Seni Yang Artinya Tidak Menonton Lagi Kalau Arsitek Tidak Bisa Menujukan Sebuah Keindahan Disini Masyarakat Awam Takut Sekali Menggunakan Tenaga Arsitek Karena Alasannya Dana Kemudian Mereka Bangun Rumah Bangun Pengamatan Daki Terhadap Rumah-rumah Yang Bangun Di Masyarakat Kita Tanpa Menggunakan Arsitek Apa Yang Terjadi Di Rumah Tersebut Banyak Di Masyarakat Kadang Setelah Terjadi Misalkan Sebuah Rumah Gandengan Yang Pertama Dibangun Mungkin Dianggap Rumah Punya Rumah Sendiri Punya Tukang Sendiri Yang Mungkin Dari Mindset Sudahlah Kita Pakai Tukang Sama 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 Dari Sagi Fungsi Sama 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 kadang-kadang masyarakat tuh dia takut kehilangan atau takut membayar yang mungkin tidak seberapalah gitu kalau rumah mungkin tidak hitung-hitungnya mungkin tidak terlalu ya mahal lah gitu kan tapi setelah itu jadi dia akan merasa timbul penyesalan gitu karena tidak sesuai juga keinginan belum sebenarnya karena masih yang mikir nah udahlah pada bayar si mending dibeli ke batu berapa teruk akhirnya terwujud kondisi seperti itu tapi tidak menutup kemungkinan itu akan memanage misalkan rumah yang tadi dibangun oleh tukang biasa yang mungkin dalam pengerjaannya tuh si pemilik rumah atau owner berpikiran ah bagusnya gini jadi bongkar lagi itu biaya membongkar lagi dan bongkar pasang bongkar pasang biaya coba-coba ceritanya kemana apalagi sudah sesudah rumahnya difungsikan terus nanti tiba-tiba bocor karena tidak ada perhitungan yang signifikan atau tidak hitung-hitungan apalah apalagi kita berbicara masalah atap itu kalau seandainya tidak tepat itu bocurnya tuh udah susah untuk berarti arsitek tidak hanya masalah ruang, masalah dena, masalah apa tapi ternyata juga memikirkan penggunaan dari bahan-bahan iya memanage oh gitu iya jadi gini saya pernah pengalaman si owner ini bisa dikatakan dari perantau perantau dia punya uang banyak gitu kan jadi gini karena dia merasa punya uang banyak jadi dia menginginkan apa namanya ruangan itu tuh sesuai dengan budgetnya dia sesuai dengan budgetnya dia jadi ketika kita tanya dia memiliki ruang-ruang yang sangat besar sangat besar dalam arti katanya gini dia mungkin berpikiran kalau dia tuh memiliki uang 400 juta misalnya 400 juta waktu itu ini pengalaman saya 400 juta itu udah punya ruang yang sesuai diinginkan gitu kan diinginkan setelah kita apakan dengan dengan ruang yang itu terus kita hitung ternyata sampai 1 miliar lebih gitu jadi gini kita bisa memikirkan bangunan sesuai dengan budget nah artinya gini dia merasa uangnya udah banyak merasa uangnya udah banyak dan dia punya punya ruangan atau punya pola yang dia inginkan mungkin dia entah melihat dari rumah orang lain atau gimana gitu kan setelah kita mengetahui atau melihat pola ruang yang dia inginkan terus kita kita hitung dengan budget budget yang dia punya ternyata enggak tidak masuk tidak masuk artinya arsitek itu sendiri bisa memanage berapa yang dia inginkan terhadap bangunan yang akan didirikan artinya kalkulasinya pun bisa ditentukan kalau menggunakan tenaga arsitek tapi kalau takut-takut saja model itu hampir 100 juta dia ingin rumah ruangan itu seperti kot tapi ternyata setelah itu dibangun lebih 1 M jadinya iya mungkin dia merasa awalnya gini saya punya cukup uang pinggir kita wah ini dia bentuk mengikuti budget bentuk mengikuti budget padahal kalau yang kita kerjakan itu budget mengikuti bentuk bentuk sebetulnya paling bagus ya sebetulnya itu kalau seandainya kita harus belak-belakang sama penuh rumah bapak punya uang berapa untuk membangun ini sekian ya kita mengikuti budget gitu oh artinya bentuk rumah kok akan terwujud sesuai dengan budget budget gitu bang buka rasio lastek sebetulnya arsitek kok berasih biayanya untuk rumah besok kalau sebetulnya untuk bakunya gak baik gak itu patokan baku RCT kan punya asosiasi biasanya asosiasi kan ada standar harga itu aduh kalau untuk standar harga itu ada sekitar minimal 2,5% 2,5% dari dari budget budget pembangunan budget pembangunan dan itu pun ke luas mainnya ke luas 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 bangunan gitu kan itu pun semakin tinggi luas apanya semakin tinggi budget budget tadi ya mungkin akhirnya semakin besar iya semakin besar honor dari arsitek sumatera barat sendiri sebetulnya arsitek jaman dulu tuh apalagi arsitek minangkabau itu sebetulnya sudah memikirkan itu memikirkan contoh contoh kayak rumah bagonjong itu kan itu kan dia sistem pasak jadi semakin semakin digoyang dia semakin kuat oh kalau sistem pasak tuh semakin goyang semakin kuat semakin kuat jadi kalau berbicara terhadap bencana jadi sekokoh apapun kita merencanakan kalau seandainya kekuatan bencana atau gempa tadi melebihi kekuatan itu tetap roboh tetap tetap artinya apa namanya tidak bisa kita mengukur kekuatan yang kita bangun dengan alam dengan alam nah kalau seperti rumah bagonjong makadang itu artinya awak hanya bisa meminimalisir iya meminimalisir karena dengan sistem pasak tadi iya sistem pasak tadi makan kalau itu yang rumah-rumah yang tahan gempa yang dipromokan itu seperti apa sebetulnya kalau rumah tahan gempa tidak ada rumah yang tahan gempa cuma penghuninya bisa selamat sebelum meroboh artinya ada rentang waktu mereka makan diri dari dari yang dibangun yang dibangun asal-asalan misal dibangun tanpa ada piang kolom tanpa ada balok itu kan jadi ketika gempa digoyang sedikitpun dia langsung jadi penghuninya langsung tidak nyaman tidak selamat berarti rumah tahun keempa itu tidak tergantung kekuatan keempa tadi tahun keempa hanya di tujuh sekali rektar tiba gampuan tiba sebelangkan kalau yang tiba megatras di bandisi nah kesadaran masyarakat awak untuk itu nah itu bahan iya mungkin kesadaran masyarakat mungkin ada dengan kejadian gempa 2007-2009 mungkin mungkin banyak banyak mindsetnya membangun rumah yang kokoh yang tahan gempa gitu kan padahal yang tahan gempa itu tergantung kondisi alam gitu kan jadi bisa kita kategorikan yang membangun tadi budgetnya tidak mencukupi jadi bisa jadi dia membangun tapi dengan ruang yang kecil gitu kan tapi dia dengan ruang kecil insya Allah tahan gempa berarti sebetulnya masyarakat awak sebetulnya ada kesadaran cuma masih tanggung masih pakai pakai wajah setek setiap pencet ditambang saya kehadap puastek gitu kan dan apa menemukan hal itu di lapangan banyak dan mbak acarunya strategi memberikan pemahaman kepada masyarakat kadang bagi yang bisa kita sampaikan mungkin dia bisa memahami atau masuk masuk dalam 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 apa namanya diri dia dan dia memakai jasa arsitek kalau yang dia tidak bisa menerima karena bayar arsitek itu mahal apalagi misal ada namanya pra-design kalau pra-design itu kan kita menampilkan 3 dimensi artinya sebelum gambar detail atau gambar DED namanya itu kita menampilkan gambar 3 dimensi dulu itu kita paling kita bawa 3 sampai 10 lembar artinya kita bicara tentang fasad atau keindahan dia pikir dengan lembaran gambar 3 sampai 10 tadi kita bayar jutaan jutaan tadi kalau kita belikan kebata udah berapa ribu ya pikir lembaran tadi jadi mindsetnya kadang ada seperti itu pengalaman belum lagi nanti gambar DED nya sebetulnya bahwa seorang arsitek itu sebetulnya sangat membantu membuat awal punya nyaman punya rumah dan mungkin memikirkan anggaran bisa di jaleh ya kalau tadi kan anggaran ambo sampai 100 juta yang enak seperti tapi ketika dilakukan tanpa aduh hitung-hitungan dari seorang arsitek akhirnya bisa meledak bisa tapi dari awal arsitek sudah bisa memberikan hitung-hitung anggaran bisa oke dan artinya itu yang perlu disadari bahasa kamu bahwa arsitek itu penting bagaimana dengan arsitek di sumber mereka susah untuk berkembang di sumatera barat atau harus hengkang ke metropolita atau kemana di sumatera barat itu sendiri apa namanya membangun kesadaran jadi dia pikir gini di daerah-daerah metropolita atau daerah-daerah berkembang dia itu tidak mau tahu artinya gini menyerahkan urusan pada alihnya itu dari dalam berkembang menyerahkan dia bangun rumah ambun ini orang tamu di sekol kalau sekian tidak tidak paham kadang-kadang bahwa itu mungkin tidak cocok udaranya bagus pas dibangun seperti itu karena hanya memikian karena daripada membuang piti sekian juta terkait dengan cerita rumah gonjang tadi itu kan ada ukiran ukiran ada nenek seni itu bagian dari arsitek bagian dari arsitek arsitek itu arsitektur heritage atau budaya itu sebetulnya kesenian yang telah ditimbulkan oleh para arsitek dulu atau tukang tuhu tukang tuhu sebetulnya telah beragam beragam artinya dari pola ruang yang tadi sesuai dengan fungsi misalkan dalam ruang tadi kayak rumah gadang itu kan sembilan ruang iya betul sembilan ruang itu ada penghuni kan kalau di kalau di Minangkabau itu kan yang menghuni rumah itu kaum perempuan kaum perempuan jadi sesuai dengan jumlah penghuni itulah jumlah kamar itu kan itu kita berbicara peluang nanti di ruang sebelah ada ruang yang lepas untuk pertemuan itu peluang dari berangkat kita keluar fasad itu penuh dengan ukiran itulah segi keindahan ke atapnya ada gonjong gonjong ini mungkin khasnya Minangkabau mungkin dari tanduk 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 berbau itulah kalau untuk arsitek dari segi haditek atau rumah bagonjong banyak jenis rumah bagonjong di Sumatera Paret banyak dan abang melihat kondisi kok Sumatera Paret mengalami kemunduran gak artinya banyak orang membangun rumah kini dengan gaya modern mereka tidak mau menggunakan rumah bagonjong apakah memang mahal membiarkan rumah bagonjong sebetulnya kalau rumah bagonjong itu sendiri itu telah memberikan kenyamanan keamanan artinya ya mungkin sesuai dengan perkembangan zaman ya mungkin yang dulunya dari dari nenek moyangnya mereka itu telah tinggal di rumah kayu atau rumah bagonjong atau rumah adat lah gitu kan mungkin karena dari segi keasitekturannya rumah zaman sekarang atau rumah modern gitu kan mungkin mereka juga pengen hijrah hijrah tapi kadang-kadang dari mereka itu juga lupa sebetulnya rumah bagonjong itu sendiri itu itu merupakan hal yang sangat menaljubkan gitu kecemasan ambo berapa tahun ke depan 10 tahun 20 tahun ke depan awak kehilangan rumah bagonjong karena rumah bagonjong lama-lama itu kalau tidak di sini kan untuk sama anak cucunya tidak lagi mau membangun rumah bagonjong mereka lebih memikirkan bahwa rumah modern luks bernuansa barat lah dan cenggol rumah bagonjong sendiri pun kiri tertinggal bang sebagai seorang arsitek pasti mengamati ya perkembangan apalagi di daerah-daerah jarang sekali kan terjadi pembangunan rumah bagonjong jadi gini dari segi arsitektur kita mungkin ada namanya konservasi konservasi itu artinya mempertahankan heritage bangunan bagonjong itu sendiri jadi di daerah tersebut sendiri itu tuh ada yang masih lekat di benaknya itu tuh bagaimana membuat rumah bagonjong mulai dari bentuk bawah fondasi umpak sampai ke bentuk dinding yang miring dan atap bagonjong itu sebetulnya tukang-tukang itu udah mulai pudar karena yang pertama Sumatera Barat tuh udah banyak didatangi oleh tukang-tukang dari Jawa atau dari daerah luar jadi ketika ada salah satu famili kita membangun itu kebanyakan dia tuh dah meniru gaya modern berarti ada kesimpulan tukang untuk membeli rumah bagonjong karena lalangka lalangka emang beda ya artinya tukang yang bangun rumah Eko sama yang bangunjong itu beda beda sangat beda itu identiknya lebih ke tukang kayu tukang kayu tukang tu dan akhirnya mereka harus secara apa mereka bisa memikian Eko simetris tidak simetris Eko kekuatannya itu itu kayu beda dan sebetulnya untuk rumah bagonjong sendiri sebetulnya kita harus digalakkan dari pemerintah bahkan dari pemerintah sendiri kalau misalkan terjadi sebuah gempa itu penerapannya tidak ada yang harus kita harus bangun lagi bagonjong tidak ada paling rumah tahan gempa adalah dengan fondasi yang seperti ini kolom seperti ini jadi pemikiran masyarakat di daerah itu untuk membangun rumah bagonjong tidak ada lain karena misalkan rumah bagonjong pemerintahan usah yang rumah tahan gempa seperti itu yang ditawarkan atau yang disarankan ke masyarakat rumah tahan gempa dengan fondasi seperti ini kolom seperti ini besinya harus sekian jadi belum ada ditemukan dari pemerintah daerah sendiri atau daerah terkecil misalnya wali negari tidak tidak pernah menawarkan rumah bagonjong atau rumah kayu sebetulnya itu lebih ramah artinya awak berusaha sebetulnya dari awak daerah terkecil untuk mendorong masyarakat untuk membangun rumah bagonjong seperti kau karena pertama bagi cekat tadi ramah tapi ada persoalan barangkali rumah kayu kan maha jadi dari segi kayu maha sebetulnya sama kayu maha mungkin dari segi karena hutan udah daerah itu udah banyak yang tidak ada lagi hutannya mungkin kalau untuk Sumatera Barat mungkin hutan kita bisa di daerah Pasaman daerah Solo tidak banyak jadi memang kayu itu apalagi kayu-kayu yang berkualitas tinggi kalau rumah-rumah bagonjong dulu sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun tahan kayu kayu itu kan jadi memang kayu yang ada pun mungkin ketahanan ketahanannya pun kalau kita buatkan rumah mungkin tidak sama dengan rumah pasangan patah kalau pasangan patah mungkin bisa tahan sampai anggaplah 80 tahun misal gitu kan terus yang dari kayu tadi mungkin tidak ada lagi yang sampai 80 tahunan gitu paling sekitar 10 atau 15 tahun sudah ada yang rayap atau apa tidak sama dengan kayu-kayu jaman beda dengan kayu-kayu yang mendorong yang mendorong masyarakat itu pindah ke bangunan modern gitu dan ya ikut enggak bisa lo wak ungkiri kondisi oke mungkin harapan bang ke masyarakat bisa bang sampai artinya bahwa masyarakat boleh melek untuk menggunakan tenaga arsitek sebetulnya tenaga arsitek itu selain memikirkan pola ruang sesuai dengan kebutuhan penghuni dia juga update tentang bagaimana sebuah bangunan yang direncanakan atau yang dirancang itu ramah terhadap gempa artinya masyarakat atau penghuni yang ada di bangunan tersebut bisa selamat sebelum bangunan itu robo kita tidak bisa memprediksi kekuatan gempa yang datang itu berapa kalau seandainya gempa itu terjadi di bawah kekuatan yang kita bangun ya alhamdulillah aman tapi kalau seandainya lebih lawalam cuma bisa menyelamatkan penghuni itu artinya apalagi berbicara dengan rumah sehat rumah yang penghawaan dan pencahayaan yang cukup kamu punya IG bang? ada bang apa IG? Edri Ilhadi Edri Ilhadi jadi sana kalau sana butuh tenaga bang Edri Ilhadi silahkan aja DM KIG beliau untuk konsultasi masih bisa kan? insya Allah masih bisa dan yang pasti di sana itu menjadi buka wawasan kita ternyata memang pentingnya arsitektur dan arsitek tenaga arsitek dalam membangun sebuah tempat unian karena banyak hal yang bisa kita kita selalu berpikir berhati-hati tapi untuk jangka panjangnya saya lupa kadang-kadang untuk hal itu seperti ini nah harus seorang arsitek handal yang masih mudah di Podbungo dalam acara Podbungo bersama sumber kreatif forum saya tunggu siapa tokoh-tokoh yang luar biasa yang hadir saya 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 dua tiga saya 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 halalala halalala no lapis lapis lapis